Kondisi pemain fit, Bali United siap melanjutkan tren kemenangan. Bali United masih dalam pik performa meski kompetisi Liga 1 2021-2022 jeda sepekan. Fadil Sausu dan kawan-kawan pun siap memperpanjang rentetan hasil bagus dengan melibas Borneo FC pada Sabtu, 29 Januari 2022. Skuad Serdadu Tridatu mendapat libur 3 hari setelah mengalahkan Persita Tangerang 2, 0, Senin, 17 Januari 2022, lalu. Pada masa libur itu, 34 pemain sempat mendapat vaksin booster di Gianyar. Program tim baru berjalan lagi pada Jumat, 21 Januari 2022. Dalam 3 latihan beruntun, tim pelatih melihat kondisi pemain cukup bagus. Kondisi para pemain bagus. Fisik terjaga. Kemarin diberi jeda sehari karena kita lihat waktu persiapan, lawan Borneo FC, ada 9 hari, kata pelatih fisik Bali United, Yogi Nugraha saat ditemui di lapangan Karya Manunggal, Sida Karya, Denpasar, Selasa, 25 Januari 2022. Kedisiplinan tak hanya dijalankan para pemain lama. Pendatang baru, seperti Abduh Lestaluhu, Eki Taufik hingga Ahmad Agung Setia Budi juga sudah mengikuti ritme tim. Bagi Yogi, para pemain baru terbilang cepat dalam beradaptasi. Hal ini bukan kejutan mengingat senjata-senjata baru ini sudah punya segudang pengalaman. Pemain baru yang kita punya ini pemain profesional dan ada background di tim Nas dan lainnya. Jadi cepat dalam adaptasi. Tidak ada masalah, tutur Yogi. Dengan kondisi yang ada, Bali United siap melawan Borneo FC, termasuk ketika Irfan Jaya, Nadeo Argawinata dan Yabesroni Malevani harus absen karena gabung tim Nas Indonesia. Tim ini terdiri dari 34 pemain. Siapapun yang ada, kita pikir mereka siap. Kita akan berlatih dengan 34 pemain, papar pelatih berlisensi AFC ini. Butuh kemenangan Kemenangan dibutuhkan Bali United untuk bersaing di jajaran papan atas kelas men Liga 1 2021-2022. Bali United kini masih ada di posisi 5 dengan 38 poin. Bali United hanya selisih 5 poin dari Bayangkara FC yang bertengger di posisi teratas. Kemudian selisih 3 poin dengan Arema FC, selisih 2 poin dengan Persib Bandung dan selisih 1 poin dengan Persebaya Surabaya. Terima kasih telah menonton!